Intro Quran Surah 43 ayat 4 Kemudian tidak berubah, tidak ada yang bisa mengubah kata-kata Allah Jadi tidak satu pun yang bisa mengubah kata-kata Allah Ini klaim Quran Surah 18 ayat 2 Pertanyaan kita adalah, prove it, buktikan Sekarang kita lihat, apa yang muslim awam ketahui tentang Quran Iman Islam itu tergantung pada dua Pertama Quran, kedua nabinya Klaim Islam, yang pertama Quran kekal dan tidak diciptakan Eternal and uncreated Ini berdasarkan Surah 85 ayat 21 sampai 22 ya Surah Al-Buruj Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia Yang tersimpan di lauk mahfuz Jadi Quran ini eternal pak, kekal Tidak diciptakan, dia bukan mahluk Dia ada bersama-sama dengan Allah Kemudian diturunkan Ada yang mengatakan diturunkannya ke langit pertama pak Diturunkannya dalam bentuk kitab kepada Jibril Kemudian dari langit pertama Jibril membacakan, mendiktikan kepada Muhammad secara bertahap Yang kedua Quran sent down Diturunkan lewat Jibril kepada Muhammad Antara tahun 610 Sejak dia mengumumkan ke Nabianya Sampai 632 Dimana dia wafat Kira-kira 22 tahun, 2 bulan, 2 hari Atau kira-kira roughly 23 tahun Ini Sahih Al-Bukhari 6 ayat 509 Ketiga, Quran itu komplit Dikumpulkan oleh Uthman pada tahun 652 Masihi Yang mereka sebut dengan Musaf Uthmanik Kemudian sama kalifah Uthman Ini dibuat kopianya, disalin Dikirim ke 5 provinsi Ini adalah Sahih Al-Bukhari 6 ayat 510 Klaim yang keempat Quran tidak berubah atau unchange selama 1400 tahun Ini kita lihat di Quran Surah 10 ayat 15 18 ayat 27, 15 ayat 9 Ini adalah klaim yang dikatakan oleh Muslim Sekali lagi pertanyaan kita adalah Buktikan Perlu kita dengerin dulu gak Pak? Ini bahasa Inggris ya Mungkin bisa translate sedikit Dia mengatakan Semua Muslim yang punya pengetahuan Yang punya pendidikan Pengajaran atau pelajaran yang paling sulit mereka mengerti Itu adalah mengenai ahruf dan kiraat Ya ahruf itu adalah perbedaan Wuruf-wuruf teksnya Karena kiraat itu adalah perbedaan bacaan Ya di dalam Quran yang resmi Dan ini pengajaran yang sangat sulit Kata Yasir Gadi Ya Every single student of knowledge Knows The quality of ahruf And the relationship of The arithmetic mus'af with the ahruf And the preservation of the ahruf Is it one, is it three, is it seven And the relationship of the kiraat to the ahruf This is a topic that When you're the beginning, beginning student of knowledge You're like What is all of this going on here? When you go a little bit more You learn to simply Memorize what your teachers say And regurgitate it out And you don't fully comprehend When you do a deep dive Is when Things get very very awkward and difficult And this isn't new This is from the time of the sahaba Jadi dia mengatakan Kalau kamu Awal pengetahuanmu tentang Quran itu Awal-awal aja Ya Jadi muslim-muslim awam Begitu Dia mengatakan Kamu cuma Apa yang disuruh gurumu Kamu hafalkan Ya udah Itu kamu terima aja Kamu imani Oke Ya kamu lakukan aja Tapi kalau kamu deep dive Katanya Kamu menggali lebih dalam Kamu belajar Quran Lebih-lebih dalam lagi Ya Kamu akan Bertanya-tanya What's going on here Apa yang terjadi Ya Kenapa ada banyak bacaan Ada banyak ahruf disitu Apakah itu satu Apakah tiga Apakah tujuh Ya Dia mengatakan hal itu Dan dia mengatakan This is not a joke Ya Ini bukan bercanda loh Ya Karena klaim muslim Mengatakan Quran Cuman satu Tapi tetap ketika Dia deep dive Dia belajar lebih dalam Dia menggali lebih dalam Gak seperti itu klaimnya Kita lihat lagi Kita lanjutkan Isu bahruf dan kiraat Caused confusion To somebody Whom the prophet S.A.W. said If you want to listen To the Quran directly Listen to obey Ubey Ubey is not some Even average sahabi He is The qari of the Quran He is the master He is who he is And he goes Fadakhal Fai nafsi syak What is all this stuff Again You've asked me This is a very honest question This is the first time I'm saying these things Many people are aware Who listen to my lectures That I've mentioned The crises That happened to me At Yale This was the issue That The issue of ahruf And preservation And kiraat And relationships Between them These are very Very difficult issues And The most advanced Of our scholars They're not quite Fully certain How to Solve all of the Unanswered questions In there Here's the point These issues Should only be discussed Amongst people Who know What the qiraat are And who understand Some of these questions That are being So Is what you're saying The sheikh that came Or not the sheikh But the The crisis that you had Was in relation To this question Of the relationship Between ahruf and qiraat Basically No No The crisis I had Wasn't that The crisis I had Was Well yeah That was what generated What was the crisis The crisis was very simple Traditional understandings Of ahruf and qiraat Cannot answer Some of these Pressing questions That are now being Poked By our People outside Of By our academics Not our By their academics Outside of the Baith tradition You see In a Muslim environment There's always some respect That we have for the Quran We should In a Muslim environment We'll press a little bit And then we'll say Okay And that's great Alhamdulillah When you go to Academia They don't have that red line And they're gonna just You know the famous story Of the emperor with no clothes They're gonna just point out No that doesn't make any sense Well that's not true And this and that And they'll bring issues Which I'm not gonna mention Explicitly That you know are true Because they're in your own books They're not inventing anything new They'll bring you riwayat And they'll bring you And then You add to that Very well known issues Of I don't even wanna be explicit And then you bring on top of that Makhdutat And then and then And it's very clear to you And to every single Very advanced student And specialist That the standard narrative Has holes in it That's what I'm gonna say The standard narrative Does not answer Some very pressing questions These are now well known Within the Western Academy That they're bringing forth issues Their level of knowledge Is leaps and bounds Above what it used to be You know 100 years ago What is happening In the last few years It's not me anymore It's the Western academics These problems are now becoming mainstream And by and large Our ulama in the Eastern world Are not aware By and large Of what's going on In the Western side of things And they're not answering Those questions In a manner that it needs to be answered Okay Jadi tadi Yasir Kadir mengatakan Ini bukan joke ya Karena ini klaim Muslim sendiri Kristen tidak pernah mengklaim Kitabnya itu diturunkan dari surga Kristen tidak pernah mengklaim Tidak ada variasi teks Di dalam Alkitab Kita tahu berapa variasinya Kita tahu di mana saja variasinya Saya sudah membuat videonya Bahkan Orang Kristen bisa mengakses Manuskrip-manuskrip Alkitab kita Pak Erben Ya Ini tidak bisa dilakukan Kepada manuskrip-manuskrip Quran Karena manuskrip Quran ini Tidak lebih dari 10 jari tangan saya Cuma 6 Ya Nanti kita lihat ini Ya Jadi Kristen tidak pernah mengklaim Kitab Injil itu diturunkan dari langit Kemudian ada di 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 Tablet Tablet Sehingga tidak berubah No Kristen tahu siapa yang nulis Yang nulis manusia Ya Markus Lukas Ya Yohanes Kita tahu Di mana variasi teksnya kita tahu Ya Tapi Muslim mengklaim hal ini Ya Jadi kalau kamu mengklaim sesuatu You must prove it Kamu harus buktikan Nah Yasir Kadir mengatakan Ini bukan main-main ya Ubayy bin Kap Ubayy bin Kap Sendiri mengatakan Apa yang terjadi Dengan isu ahruf dan kiraat ini Ya Karena Ubayy bin Kap ini adalah The master of kiraat katanya Masternya Quran Jadi katanya Ada empat orang Yang Nabi Muhammad mengatakan Kalau kamu belajar Quran Kamu belajar dari dia Ya dari mereka Salah satunya adalah Ubayy bin Kap Nanti kita lihat lagi Sebentar Bu Sofi Tadi di surat 39 Diklaim bahwa Quran itu kan Sudah sempurna Tetapi Quran itu baru dikumpulkan Tahun 652 Oleh Usman Ini sebuah satu hal menurut saya Ada sesuatu pertanyaan disini Yang benar yang mana sih Apakah yang 39 Atau yang 652 Kan ini pertanyaan lagi Ya nanti mungkin bisa Kita tanyakan Kalau ada The master-masternya disini Nah yang kita perlu tahu Ini klaim Quran Quran itu mempunyai Umul kitab Jadi kalau muslim percaya Firman Allah itu turun Menjadi satu kitab Atau menjadi buku Kristen percaya Firman itu turun Menjadi manusia Lah Mahfud Itu adalah kitab Tempat Allah menuliskan Seluruh catatan kejadian Di alam semesta Law Mahfud disebut Di dalam Al-Quran sebanyak 13 kali Nama lain dari Law Mahfud adalah Induk kitab Umul Al-Kitab Kitab yang terpelihara Kitabi Magnun Pada kitab yang terpilih Lawful Mahfud Ini Quran Surah Al-Wakiyah 56 ayat 78 Kitab yang nyata Atau Kitabim Mubin Dia ada sesuatu pun yang gaib Di langit dan bumi Melainkan Terdapat dalam kitab yang nyata Di Law Mahfud Ini Amnam lah 27 ayat 75 Menurut syariat Islam Jadi Allah itu telah mencatat Segala sesuatunya Di Law Mahfud Yang mereka percaya akan takdir Ini mulai dari permulaan Sampai akhir jaman Baik itu kisah Nabi Rasul Azab Dan sebagainya Penciptaan alam semesta Dan sebagainya Sekalipun Jika kita tidak melihat Segala sesuatu Semua itu ada di Law Mahfud Wujud Law Mahfud Yang diyakini oleh para sahabat Ini adalah sebidang Papan atau tulang Yang biasa ditulisi Papan dan tulang itu Hanya disebut Law jika sudah ditulisi Law Mahfud ini kekal Ia termasuk Mahluk yang abadi Selain Law Mahfud Mahluk abadi Katanya ada arsi Surga neraka Dan sebagainya Tetapi Di dalam Quran Al-Hijir Ayat 16-18 Jin ini bisa loh Mencuri informasi Dari Law Mahfud ini Dikatakan dan sesungguhnya Kami telah menciptakan Gugusan bintang di langit Dan kami telah menghiasi langit Itu bagi orang lain Memandangnya Dan kami menjaganya Dari tiap syaitan yang terkutuk Kecuali syaitan Yang mencuri-curi berita Yang dapat didengar Dari malaikat Lalu dia dikejar Oleh semburan api yang terang Jadi Jin itu kadang-kadang nakal Dia suka curi-curi Curi-curi dengar Kemudian Jin ini nanti akan Dihabisi Dengan apa Pak Dengan bungusan bintang Bintang jatuh Meteor itu Setan dikejar sama meteor Nah ini yang ada di dalam Di dalam Quran Itulah fungsinya meteor Di dalam Quran Jangan tanya saya Ini yang ada di dalam Quran Anda Ini aku bertanya lagi Ini itu kan Surga itu kan terdiri dari Lantai emas gitu Tapi ini kok ada tulang Papan Aku bertanya-tanya Tulangnya siapa itu Atau papan dari mana itu Saya nggak tahu Ini pertanyaan aja ini Tapi kalau ibu nggak Nggak tahu datanya Sudah biarkanlah mereka menjelaskan Betul Saya tidak tahu dari mana Tapi ini yang diklaim Di dalam kitab Sumber-sumber Islam Mengatakan Lalu wafus itu Berupa papan Atau sebidang tulang Nah kemudian tadi ya Umul kitab ini Tercatat di mana-mana nih ya Di Aradu Ayat 39 Ya ada umul kitab disitu Kemudian Asukruf Ayat 3 Ya Umul kitab itu Atau induk kitab ini Ada di sisi kami Jadi disebelahnya Allah Ya kemudian Al-Imran ayat 7 Ya Umul kitabi Ya Jadi muslim percaya Quran kekal dan tidak ciptakan Mempunyai ibu kitab Yang disimpan di lau mahfuz Ya dan ketika nuzul Al-Quran diturunkan Ke bayitul izah Ya itu di langit pertama Di dekat bumi Ya kemudian dari langit pertama Ini didiktakan oleh Jibril Kepada baginda Rasul Ya Quran diturunkan Tadi 22 tahun Atau kira-kira 23 tahun Ada yang di Makiah Ada yang di Madaniah Ya ada yang di Mekah Ada yang di Dina Ya surat-surat Makiah Dan Madaniah Quran diturunkan Lewat perantaran Jibril Ya ini merujuk pada Syaksiyah Ar-Rusur Ya Muhammad Rawat Kalahji Tahun 2008 Ya ada beberapa cara Wahyu diturunkan Kepada Nabi Muhammad Pertama Jibril Mendatangi langsung Nabi Muhammad Dalam bentuk laki-laki Ya suatu ketika Jibril menemui Nabi Muhammad Dengan mengenakan Pakaian serba putih Dan berambut hitam Tidak ada seorang Sahabat Nabi pun Yang mengenalinya Jibril kemudian Menyampaikan wahyu Kepada Nabi Muhammad Dengan cara bercakap-cakap Dengannya Kadangkala Jibril Mendatangi Nabi Muhammad Dengan menyerupai Seorang sahabat Yang bernama Dahiyah Al-Kalbi Dahiyah Al-Kalbi ini Katanya Cowok paling ganteng Di suku Qurais Pada waktu itu Ya Kedua Dalam bentuk suara bel Atau lonceng Semua ini Sumber-sumbernya Anda bisa catat Hadis Sunan Anasai 4991 Buku hadis 47 Buku 47 Hadis 7 Volume 6 Hadis 4994 Kemudian Sunan Anasai 933 Buku 11 Hadis 58 Volume 2 Buku 11 Hadis 934 Oke kita lanjutkan Turunnya Quran Ada yang pernah tahu gak Turunnya Quran itu seperti apa? Seperti lonceng Kadang seperti lonceng Kadang turun Dalam bentuk laki-laki Kadang Nanti kita lihat ya Karena kontradiksi Antara turunnya Quran Di malam Lailatul Qadar Jadi malam Lailatul Qadar Ini dipercaya sebagai Turunnya Wahyu Kepada Muhammad Tapi percaya apa gak Teman-teman Muhammad mengatakan Dia lupa Malam yang mana itu Ya Sekarang Kita tahu ya Pakar Islam Khususnya Ibn Abbas Ini berusaha menyatukan Konsep Lailatul Qadar Dimana dikatakan Quran Turun utuh Dalam bentuk kitab Diirini malekat-malekat Dan ruh Dengan turunnya Wahyu pertama Di Gua Hiro Ini Quran Surah 97 Al-Qadar Ayat 1-5 Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Dalam kurung Al-Quran Pada malam apa? Lailatul Qadar Dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu Lebih baik daripada 1000 bulan Pada malam itu Turun malekat-malekat dan ruh Dengan izin Tuhannya Untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh Kesejahteraan Sampai terbit fajar Ini berarti malam yang Sangat penting ya Pak ya Malekat-malekat turun Ya Maka pakar Islam Menafsirkan teori Bahwa Quran ini Turunkan secara utuh Satu kitab Dari langit ketujuh Ke Baitul Izzah Atau ke langit pertama Dengan riuk Biringnya malekat-malekat dan ruh Kemudian dicicil Sama Jibril Selama 23 tahun Kepada Muhammad Dimana wajur pertama ini Ada di Gua Hiro Tetapi malam Lailatul Qadar sendiri Sampai sekarang Tidak diketahui kapan Dan Muhammad menyeru Pengikutnya Untuk mencarinya sendiri Ya nanti kita lihat Kapan ini malam Lailatul Qadar ya Sekarang kalau kita bicara Kritik tekstual Manuskrip Quran Ya Kita tidak dapat membuktikan Soal kekekalan ini Karena ini iman muslim Kita tidak dapat membuktikan Apakah Jibril menurunkan Atau mendiktikan Quran Karena tidak ada saksinya Kita hanya bisa Membuktikan dua klaim terakhir Dengan cek sejarah Dan bukti manuskrip Usman Apakah ada Dan apakah komplit Tidak ada perubahan Alkitab Tidak membuat klaim Bahwa Alkitab ini Sudah ada sejak kekal Dan diturunkan Para penulis yang terinspirasi Oleh Rok Kudus Iya Tapi tidak didiktikan Komplit iya Dan ada beberapa varian ayat Dimana di beberapa manuskrip Ada dan di beberapa Lainnya tidak ada Ya nanti kita Kalau bicara Alkitab Kita bicara tersendiri Varian teks di dalam Alkitab Itu kira-kira 1% Di dalam perjanjian lama Dan 3% di dalam perjanjian baru Ya Kenapa? Karena perjanjian lama itu Ditulis oleh orang-orang Yang lebih berpengalaman Pak Ya Kaumasuret namanya Jadi mereka menghitung Dan mereka Menyalinnya dengan teliti Karena mesin cetak itu Ditemukan baru tahun 1450-an Ya 1452 kira-kira Jadi selama hampir 3000 tahun Ya Mereka itu disalin Terus-menerus Ya tetapi Luar biasanya Hanya sekitar 1% Ya Varian teks di dalam Perjanjian lama 3% di dalam perjanjian baru Karena Varian-variasinya lebih banyak Karena perjanjian baru ini Ditulis kebanyakan Bukan oleh orang-orang Yang terpelajar Pak Jadi oleh orang-orang awam Pada waktu itu Yang menyalinnya Ya Di dalam Alkitab LAI kita Varian teks ini Diberi tanda kurung Artinya ada Di beberapa manuskrip Ayat ini ada Beberapa manuskrip lainnya Tidak ada Ya itu nanti kita Akan bicara mengenai Kritik teks ini Jadi memang Memang berarti disini ya Penulisan Quran Dengan penulisan Alkitab itu Beda sekali ya Kalau Quran itu Ada beberapa pirsi Ada yang mengatakan kita Diturunkan ke Jibril Jibril kesampaikan ke Nabi Kemudian dituliskan Para sahabat Tapi ada juga mengatakan Dikumpulkan tahun 652 Jadi Yang mana yang benar Ya data itulah benar semua Bagi mereka Tapi bagi kita Kembali kepada masing-masing Tapi kalau Alkitab kan Jelas Semua gereja sepakat Bahwa itu ditulis oleh Manusia Dan ilham dari roh kudus Atas apa yang terjadi Dalam sejarah itu Atau Bagaimana Tuhan Menyatakan diri Atau menyatakan karyanya Nah ini Jadi Betul-betul Itu berbedaannya ya Jadi Yang saya mau tekankan adalah Orang Kristen banyak yang tidak tahu Bahwa Alkitab ini tulisan manusia Jadi ada beberapa orang yang mengatakan Hah? Alkitab itu tulisan manusia Katanya Iya lah Jadi Bawa pikir kitab ini Diturunkan dari langit Tapi inilah Bahwa kita sendiri harus mengenal Mengenal Iman yang kita percaya Di dalam Alkitab itu Tapi itu nanti Ya Pak Saya mau tekankan disini Manuskrip Ya kritik teks Manuskrip Manuskrip itu ada sesuatu Yang ditulis dengan tangan Manual Yang ditulis dengan manual Ya skrip Ya artinya Tulisan yang ditulis Secara manual dengan tangan Mesin cetak 1450 oleh Johannes Gutenberg Inilah yang membuat Kenapa Al-Quran itu lama sekali Di cetaknya Baru kira-kira Abad-abad ini saja Tahun 1985 Mereka mencetak secara besar-besaran Karena mereka menganggap Penemui mesin cetak ini Orang kafir Ya sehingga itu Memperlambat mereka Untuk mencetak Quran Jadi Quran yang Anda pegang sekarang ini Mesin cetaknya ditemukan oleh orang kafir Ya Mungkin kertasnya juga ditemukan oleh orang kafir ya Kertasnya kan ditemukan oleh orang Cina ya Alkitab Gutenberg Ini jadi Buku yang pertama kali dicetak Oleh Johannes Gutenberg Dengan mesin cetaknya Itu adalah Alkitab Pak Alkitab ini adalah buku tertua Pertama kali dicetak Dan sekarang masih Memegang rekor terbanyak Penjualannya Di dunia Ya Jadi total Kalau kita lihat hampir 3000 tahun Ya baik perjanjian lama Maupun perjanjian lama Itu disalin terus-menerus Dengan tulisan tangan Alkitab juga Merupakan buku yang Paling banyak Diterjemahkan di dunia loh Iya betul Banyak diterjemahkan Artinya Alkitab Tidak pernah takut Dengan diterjemahkan Justru semakin diterjemahkan Semakin banyak orang tahu Tetapi Pakupannya tetap Mas Kaslin ya kan Ya jadi ini yang perlu Kristen-Kristen juga Kita sebagai anak Tuhan Kita harus tahu ini ya Kristen tidak pernah mengklaim Alkitab itu kekal Ya Alkitab itu tulisan manusia Ya seluruh Alkitab ditulis Oleh sekitar 40 orang Dalam rentang waktu 1500 tahun Dan disalin terus-menerus Sekitar 3000 tahun Bagi Kristen Pak Yang namanya firman Itu adalah Yesus Ya Yesus itu adalah Firman hidup yang kekal Inilah 1 Yohanes 1 Ayat 1-4 Apa yang telah ada Sejak semula Ini kesaksian Rasul Yohanes Apa yang telah ada Sejak semula Yang telah kami dengar Yang telah kami lihat Dengan mata kami Yang telah kami saksikan Dan kami raba Dengan tangan kami Tentang siapa Firman dituliskan kepadamu Jadi bagi kita Pak Firman itu bukan Teks per teks kita harus hafal Titik komanya gak boleh Hilang Enggak Pak Yang penting kita tahu Maknanya Pak Karena bagi kita Perjumpaan pribadi Dengan sang firman hidup Itulah yang penting Kemudian kita percaya juga Di Ibrani 13 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Firman itu kekal Ya bukan Alkitabnya yang kekal Tapi Yesusnya yang kekal Ya Alkitab tidak diturunkan Tetapi diinspirasikan oleh Rokudus Ya Alkitab tidak ditulis oleh Tuhan Ya Alkitab itu komplit Utuh Dalam semua autografnya Artinya dalam semua manuskrip aslinya Alkitab mengalami perubahan Dalam apografanya Ya Sekarang kita tidak punya lagi Autografanya Tapi kita punya ribuan Apografanya Kita punya hampir sekitar 24.800an something Nanti kita lihat Ya Apografanya Kita tahu Teks mana saja yang diubah Kita tahu variasi Teksnya dimana saja Di dalam Alkitab kita Nah Ini perbedaan iman Kristen Dengan iman Muslim Pak Iman Kristen itu percaya Firman itu kekal Muslim juga percaya Firman itu kekal Lalaupun ada beberapa kalangan Misalnya Mutasabila dan sebagainya Yang mereka tidak percaya ya Firman itu kekal Ya Tapi sebagian besar mayoritas Ya Mengatakan firman itu kekal Bagi iman Kristen Firman itu ada di dalam Allah Firman itu selalu bersama dengan Allah Firman itu adalah Allah sendiri Bagi iman Muslim Firman itu berada pada Loh Mahfuz Berupa tulang atau batu Yang disebut ibu kitab Yang ada di sampingnya Allah Bagi iman Kristen Firman itu nuzul Jadi daging atau manusia Bagi iman Muslim Firman itu nuzul Jadi buku Di dalam bulan Ramadan Ya Di nuzul Quran Laylatul Qadar Yang mereka tidak tahu Harinya yang mana ini Ya Bagi iman Kristen Firman itu seorang pribadi Ya Bukan sebuah buku Bernama Yeshua Hamasyah Ya Bagi iman Muslim Firman itu sebuah buku Yang mereka sebut Al-Quran Jadi bagi iman Kristen Yeshua Itu mempunyai dua kodrat Ilahi dan Insani Kamil Bil Al-Lahud Sebagai sang firman Dan Kamil Bil Al-Nasud Sebagai manusia Yesus ya ilahi Dan manusia dan Insani Al-Quran juga mempunyai dua kodrat Pak Kodim Ya Sifatnya sebagai kalam nafsi kekal Dan kalam lafsi Fana Kertasnya Diciptakan Ya Bukunya Quran itu ya firman Tuhan Ya kitab Ini adalah perbedaan Jadi sama Seperti kemanusiaan Sang firman Atau Yesus yang bisa mati Lapar haus lelah Tapi tidak bisa sakit Dan berdosa Yesus dikatakan Dia dibunuh dalam keadaannya Sebagai manusia Ya Jadi yang dibunuh adalah Tubuhnya Ini 1 Petrus 3 ayat 18 Ya Yang dibunuh adalah tubuh Yeshua Yesus yang dalam rupa Allah Dikatakan tidak menganggap Kesetaraan Dengan Allah sebagai milik Yang harus dipertahankan Jadi sang firman ini Setara dengan Allah Karena dia adalah Allah itu sendiri Setelah mengosongkan dirinya Sang firman itu mengosongkan Merendahkan dirinya Mengambil rupa manusia Quran itu sebagai buku juga sama Pak Bisa sobek, terbakar, terendam, rusak Tapi sebagai kalau muloh Ya tentu saja tidak akan rusak Karena itu firman Firmannya Allah sendiri Nah ini perbedaan yang harus Kita saling pahami Di dalam dialog antaragama Yesus sebagai firman Allah Ini juga diteguhkan Di dalam Quran Pak Ali Imran 3 ayat 39 Dikatakan kemudian malekat Dalam kurung Jibril Memanggil Zakaria Sedang ia tengah berdiri Melakukan sholat di mihrab Bisa gak tau nih Kenapa Zakaria bisa sholat di mihrab Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu Dengan kelahiran putramu Yahya Yang membenarkan kalimat dari Allah Ini di dalam tafsir Al-Jala lain Kalimat dari Allah ini adalah Isa Al-Masih Putra Maryam Kalimat Allah di Quran 3 ayat 39 Ini adalah Isa Putra Maryam Kemudian Ali Imran 3 ayat 45 Ingatlah ketika malekat berkata Hei Maryam Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu Dengan kelahiran sang putra yang diciptakan Dengan kalimatnya Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam Jadi kalimat Allah ini Sudah punya nama Ya kalimat Allah ini Bukan sebuah buku Tapi seorang pribadi Kalimat atau firman Allah ini Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam Seorang terkemuka di dunia Dan di akhirat Tentang seorang-orang yang didekatkan An-Isa Ya surah 4 ayat 171 Dikatakan Isa Al-Masih Itu utusan Allah Artinya dia manusia Kemudian kata di dalam kurung ini gak ada Katanya yang diciptakan dengan Ya Isa Putra Maryam Itu adalah utusan Allah Manusia Yang kedua dia adalah Firman Allah Atau kalimat Allah Ya yang diturunkan Atau dilemparkan Al-Kaha Ya dilemparkan kepada Maryam Kemudian Dan roh Allah Makanya gelar Daripada Isa ini adalah Kalimat Allah Dan roh Allah Yang artinya Firman Allah Dan roh Allah Itu adalah gelar Isa Al-Masih Kemudian Quran surah 19 Satiga empat Itulah Isa Putra Maryam Kemudian Dikatakan dia adalah perkataan kebenaran Ini terjemahan yang benar Ya Tetapi Di dalam Quran terjemahan Indonesia Ini menjadi Dia mengatakan perkataan yang benar Harusnya Dia adalah Perkataan kebenaran Al-Khal Al-Hak The saying of the truth Al-Hak The truth Di dalam banyak ayat Itu disebutkan Yesus itu adalah Firman Allah itu sendiri Walaupun Tafsirnya boleh beda-beda Ya ini saya tunjukkan saja Buktinya Kemudian ini yang Mungkin teman-teman Kristen juga perlu ketahui Hadis Anas bin Malik Halaman 72 Dikatakan Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Kalamullah Ya inilah perkataan Muhammad Jadi Isa itu sesungguhnya Yang adalah roh Allah Dan firmanya Allah Itu sendiri Kemudian di Al-Tobah 9 Ayat 40 Ya dikatakan Maka Allah menurunkan keterangannya Kepada dalam Quran Muhammad Dan membantunya dengan tentara Yang kamu tidak melihatnya Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah Dan kalimat Allah Itulah yang tinggi Jadi kalimat Allah Itu ditinggikan Di dalam Quran Ya gak sembarangan nih Firmanya Allah itu Kemudian di Quran Surah Luqman Quran Surah 31 Ayat 27 Dikatakan Firman Tuhan itu kekal Tidak terbatas Tidak bisa dihitung And if all the trees On the earth Were pens Jika semua pohon-pohon Di dunia ini adalah pena And the sea replenish With seven more seas Were ink Katanya Jadi Lautan itu ibarat Tinta The words of Allah Perkataan Allah Will not be spent Perkataan Allah itu Tidak akan bisa dihitung Ya Ini Ayat ini kayak mirip Dengan Injil Yohanes ya Kalaupun dituliskan Cerita tentang Yesus Akan apa yang dibuat Yesus itu Kayaknya buku di dunia Tidak sanggup Untuk menuliskannya mirip ya Iya betul Rasul Yohanes mengatakan begitu ya Yohanes 20-21 itu Iya Jadi di dalam kitab kita Juga dikatakan ya Tuhan itu menempatkan Firmanya di atas namanya sendiri Ini ada di Masmur 138 ayat 2 I will worship toward your holy temple Kata Nabi Dawud And praise your name For your loving kindness And your truth For you have magnified Your worth above all your name Jadi engkau sudah meninggikan namamu Engkau meletakkan namamu Itu di atas Sorry Engkau meletakkan firmanmu Di atas Semua namamu Ya Jadi Tuhan itu mengatakan I put my words above my name Ya bahkan Tuhan sendiri Tidak bisa melanggar Firmanya sendiri Oke sekarang Quran yang ada sekarang Tidak ditulis oleh Muhammad Ya ini menurut Sumber-sumber Islam Karena dikatakan Muhammad ini gak bisa baca tulis Ya dikatakan Dia tidak melihat tulisan ini Klaim Muslim ya Muslim percaya Muhammad itu Buta huruf atau umi Nanti kita lihat Apakah umi ini Benar-benar tidak bisa baca tulis Kemudian Quran ini tidak komplit Sampai Muhammad menghembuskan Nafas terakhirnya Dan ingat ketika diranjang kematian Muhammad itu pernah meminta Alat tulis Untuk menulis pesan terakhirnya Tapi para sahabatnya Tidak membolehkannya Muhammad tidak pernah melihat Quran yang komplit itu Sehingga tidak bisa mengonfirmasi Atau meneguhkannya Dia juga tidak bisa membacanya Setelah dia mati Kira-kira tahun 632 Sudah beredar beberapa versi Quran Kita ingat 85% Muslim di dunia ini Tidak bisa berbahasa Arab Termasuknya di Indonesia Mereka bisa menghafal Kayak misalnya saya bisa nih Nyanyi Laku Jepang ya Kokoro no tomu Walaupun saya gak tau artinya ya Kokoro no tomu apaan Kita tidak bisa mengkritik Klaim Muslim Bahwa Quran ini kekal Dan diturunkan Karena itu iman mereka Tidak ada saksinya Tapi kita akan membuat kritik teks nih ya Apakah Klaim Quran komplit Sejak 652 Masih tidak berubah Sejak zaman Usman Sampai sekarang Alias Sama dengan Quran versi Tahun 924 Yang dipakai Muslim sekarang Kesimpulan klaim Muslim Tentang Quran Ini tadi saya Gak usah ulangi lagi ya Kita cek Quran itu ternyata Diturunkan dalam 7 ahruf Yang disebut Kiraatus Sabah Ini dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas Rasulullah Berkata Jibril Membacakan Al-Quran Kepadaku dengan satu cara Kemudian aku memintanya Untuk membacanya dengan cara lain Dan terus memintanya Untuk membacanya dengan cara lain Dia membaca dalam beberapa acara Sampai dia akhirnya Melafalkannya dalam 7 ahruf Yang berbeda Ini tadi yang Ya sirkah dikatakan Pasti ahruf dan kiraat ini Apa hubungan antara Ahruf dan kiraat ini Dia mengatakan Apakah satu Apakah tiga Apakah tujuh Ini ada di Sahih Al-Bukhari 4991 Buku 66 Hadis 13 Inggris referansi Volume 6 Buku 61 Hadis 513 Kemudian dikisahkan oleh Ibn Abbas Rasulullah Berkata Jibril Membacakan Al-Quran Kepada saya dengan satu cara Dalam kurum jialek katanya Dan saya terus memintanya Untuk membacanya dengan cara yang berbeda Sampai dia membacanya dalam 7 ahruf Yang berbeda Sekali lagi ada di Sahih Al-Bukhari 3219 Buku 59 Hadis 30 Volume 4 Buku 54 Hadis 442 Kemudian Ubay bin Kab Ini salah satu masternya Quran Dikatakan Nabi hadir di kolam Banu Gifar Jibril mendatangnya Dan berkata Allah telah memerintahkanmu Untuk membuat umatmu Membaca Quran dalam satu huruf Jadi Nabi berkata Aku mohon ampun Dan belas kasihan Kepada Allah Umatku tidak memiliki Kemampuan untuk melakukannya Jadi Muhammad mengatakan Kalau diturunkan Quran ini Hanya dalam satu bacaan saja Dia katakan Umatku tidak akan mampu Untuk melakukannya Kenapa sekarang Muslim mengkirim Quran hanya satu bacaan saja Padahal Nabi nya sendiri berkata Umatku tidak akan mampu Melakukannya Kemudian dia Jibril datang Untuk kedua kalinya Mengatakan kebenarnya hal yang sama Setelah dia Hingga mencapai 7 ahruf Akhirnya dia berkata Allah telah memerintahkanmu Untuk membuat umatmu Membaca Quran dalam 7 ahruf Dengan cara apapun mereka Membacanya Itu benar Ini ada di Sunan Abi Dawud 1478 Buku 68 Hadis 63 Satu lagi Narasi Yang dapat kita temukan dalam Saya mendengar Hisham bin Hakim Membaca Sunan Al-Furqan Dengan cara yang berbeda Dari cara saya membacanya Dan Rasulullah telah Mengajari saya untuk membacanya Saya hampir berbicara tajam Kepadanya Tetapi saya menunda Sampai dia selesai Kemudian saya menangkap Jubahnya di leher Saya membawanya ke Rasulullah Saya berkata Rasulullah Saya mendengar orang ini Membacakan Sunan Al-Furqan Dengan cara yang berbeda Dari yang Anda ajarkan kepada saya Untuk melafalkannya Rasulullah menyuruh Hisham Ya untuk membacanya Dia kemudian melafalkannya Dengan cara saya mendengar Dia melafalkannya Ini ceritanya Umar ya Rasulullah berkata Ya benar demikianlah itu diturunkan Lalu Muhammad berkata kepada Umar Sekarang kamu baca Kemudian saya melafalkannya Kemudian Nabi berkata Ya benar itu juga diturunkan demikian Dia berkata Al-Quran diturunkan Dalam tujuh ahruf yang berbeda Jadi bacalah sesuai Dengan apa yang paling mudah Jadi Umar bin Katab Sama Hisham bin Hakim ini Mau berantem Ya karena perbedaan Kiraat Perbedaan bacaan ini Ya bukan perbedaan dialek Kenapa? Karena Umar bin Katab Dan Hisham bin Hakim ini Berasal dari suku yang sama Yaitu suku Krais Ya karena itu dialek Bukanlah masalahnya Jadi kita harus ingat Jaman Muhammad Itu semua huruf Arab Adalah Arab gundul Tanpa tashkil dan harakat Tidak ada fatah Kasradama sukonnya Kisah Ubay bin Katab Tadi ya dikatakan ya Ubay ini adalah orang Mencatat dan menyusun Al-Quran di jaman Rasulullah Imam Al-Bukhari meriwayatkan Dengan sanatnya Dari Katadah Dia berkata Aku bertanya kepada Anas bin Malik Siapa yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi Anas menjawab Ada empat orang Semuanya dari kalangan ansur Ubay bin Katab Ini empat orang ini Nama-nama penting ya Ubay bin Katab Muad Bijabal Said bin Sabit Dan Abu Said R.A. Ya ini hadis Riwayat Al-Bukhari 5003 Dari hadis Anas bin Malik ini Dikatakan Ubay Ini yang paling bagus Bacaan Qurannya Jadi dia hafalannya Itu paling bagus Ini juga ada di hadis Riwayat Al-At-Turmizi 3791 Jadi Rasulullah juga Mengatakan di hadis Riwayat Muslim 810 Saya tidak usah Membacakan sesetak Keseluan Ya dikatakan Rasulullah itu Menderapkan tangannya Di dadanya Ubay bin Katab Dan mengatakan Demi Allah Semoga dadamu dipenuhi Dengan ilmu Wahai Abu Munsir Jadi Ubay bin Katab Ini bukan main-main Ya penghafal Al-Quran Kemudian kelompok Narasi yang kedua Menjelaskan bagaimana Ahruf Ahruf ini adalah Substitusi Jadi ada kata-kata Di dalam Quran ini Yang diganti Kalau kita lihat hadis kemarin Yang debate Antara Feqduran Dengan Ramali Pada waktu itu Sudah dibuktikan Di dalam beberapa hadisnya Ternyata perbedaan Bacaan ini Bukan perbedaan dialek Tapi ada kata yang ditambahkan Ada kata yang dihilangkan Sehingga kata yang ditambahkan Atau dihilangkan ini Menjadi punya beda arti Beda makna Inilah yang menjadi Perdebatan diantara mereka Dari Musanaf Abdul Ar-Razak Ini salah satu buku Yang ditulis oleh Abdul Ar-Razak Ini mengutip Ubay bin Katab Dikatakan Ini yang dikutip oleh Yasir Kadi Saya tidak setuju Dengan salah satu teman saya Tentang beberapa ayah Tentang satu ayah Jadi kami pergi kepada Rasulullah Tentang hal itu Dia berkata Bacalah Ubay Dan saya melakukannya Kemudian dia berkata Kepada orang lain Lagi bacalah Dan dia melakukannya Nabi berkata Kalian berdua benar Dan benar Aku berkata Kita tidak bisa Keduanya benar dan benar Jadi Ubay bin Katab Ngomong Gak mungkin dong Aku benar dia benar Lalu Nabi mendorong saya Di dada saya Dengan keras katanya Dan berkata Al-Quran diturunkan kepada saya Dan saya ditanya Menurut satu atau dua syal Saya berkata menurut dua Saya kemudian ditanya Menurut dua syal atau tiga Saya berkata menurut tiga Ini berlangsung sampai kami Mencapai tujuh syal Semuanya dapat diterima Selama kamu tidak mencabarkan Ayat belas kasihan Dengan ayat hukuman Atau ayat hukuman Dengan ayat belas kasihan Jadi Muhammad berkata Gak apa-apa Bacaannya beda Yang penting Ayatnya ini gak ketuker nih Antara ayat belas kasihan Kamu jadikan ayat hukuman Ayat hukuman kamu jadikan Ayat belas kasihan katanya Jika ayat itu diakhiri Dengan azizun hakim Perkasa dan bijaksana Kamu Dan kamu mengatakan Sami un alim Yang maha mendengar Dan maha mengetahui Gak apa-apa Maka Allah maha mendengar Dan maha mengetahui katanya Mbak Ubay Binkab ini Salah satu jurutulis Mohamad Mempunyai musaf sendiri Dan merupakan penghapal Quran paling fasih Persoalan ahruf dan kirat Ini bukan sesuatu yang main-main Dan seorang seperti Ubay Binkab Penghapal paling fasih Quran mengatakan Di dalam hatiku Masuk keraguan mengenai Islam Yang aku tidak pernah rasakan Tentang Islam Sejak dari zaman sebelum Islam Atau zaman jahiliah Ini adalah pernyataan Ubay Binkab Di dalam hadis sohih Tentang ahruf dan kirat Sedikit lagi ya Dalam cerita kepada kami Yahya bin Said Dari Humayt Dari Anas Dari Ubay Binkab Ia berkata Tidak ada yang mengusarkan Dadaku semenjak keislamanku Kecuali aku membaca ayat Lalu ada orang lain membacanya Namun tidak sebagaimana bacaanku Kami lalu mendatangi Nabi Kisahnya mau sama dengan tadi ya Aku bertanya Tolong bacakan untuk kuayat ini Dan itu Dan beliau bersabda Iya Lalu laki-laki lain juga berkata Engkau bacakan juga pada kuayat ini Dan itu Beliau menjawab Iya Jibril mendatangiku dari sebelah kanan Dan Mikael dari sebelah kiri Sekarang Nabi mengklaim Ada dua malaikat nih Yang menginspirasi dia Jibril di kanan Mikael di kiri Lalu Jibril berkata Bacalah Al-Quran dengan satu dialek Mikael berkata Mintalah tambahan Hingga akhirnya menjadi tujuh dialek Semuanya sempurna dan mencukupi Telah menceritakan kepada kami Abdullah Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqadami Telah menceritakan kepada kami Bishir bin Mufadal Telah menceritakan kepada kami Humayt Ia berkata Anas berkata Ubay pernah mengatakan Tidak ada sesuatu pun yang masuk Mengusik hatiku Semenjak aku masuk Islam Kecuali dalam hal Perbedaan bacaan ini Lalu ia menyebutkan Makna hadis Ubay Dari Yahya bin Said Telah menceritakan kepada kami Abdullah Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Said Telah menceritakan kepada kami Mutamir dari Humayt Dari Anas Dari Ubay bin Kap Ia berkata Tidak ada sesuatu pun yang masuk Mengusik hatiku Semenjak masuk Islam Lalu dia menyebutkan Hadis ini Setelah maknanya Referensinya ada di hadis Musnad Ahmad Nomor 20210 Imam Ahmad Kitab Musnad Sahabat Ansor Tentang Arus dan Kiraat Berarti Nabi itu bisa baca tulis ya Iya Jadi kalau ada klaim mengatakan Nabi itu tidak baca tulis Buktinya kan ini Siapa itu yang datang itu Tolong bacakan pada kami Katanya Muhammad mendengar sih Pak Pada waktu itu dibaca Artinya Muhammad mendengar Terus bilang Oh ya kamu benar Terus kamu lagi benar Kamu benar juga Karena diturunkan dalam Empat Arus Nah ini dikisahkan oleh Ibn Masud Ibn Masud ini juga salah satu Apa namanya Sahabat Nabi juga ya Saya mendengar seorang Membaca Al-Quran Dengan cara tertentu Dan saya mendengar Nabi Melafalkan ayat yang sama Dengan cara yang berbeda Jadi aku membawanya Menemui Nabi Dan memberitahunya tentang hal itu Tetapi aku melihat tanda Ketidak setujuan di wajahnya Dan kemudian dia berkata Kalian berdua benar Jadi jangan berbeda Ya untuk bangsa-bangsa Sebelum kalian berbeda Jadi mereka dihancurkan Jadi kisah mengenai Perbedaan bacaan ini Sudah ada Pak Pada zaman Muhammad Kalau kita lihat dari Hadis-hadis ini Ya ini bukan hal yang baru Ini ada di catat Di Sahih Al-Bukhari Volume 4 Buku 52 Hadis nomor 685 Jadi sahabat Muhammad Itu menghafal Quran Dengan cara yang berbeda-beda Nah ada pun Apa yang dimaksud dengan Ketujuh Ahruf Itu banyak sekali Perbedaan pendapat Terkenal juga ya Pak Ya mencatat lebih dari 40 Ibn Saadan Seorang ahli tata bahasa Dan pelafat Al-Quran yang terkenal Bahkan menyatakan Bahwa mana sebenarnya Dari Ahruf Hanyalah diketahui oleh Allah Jadi mereka gak tau Ini Ahruf ini apa nih Dengan demikian Upaya untuk menyelidiki Masalah ini adalah sia-sia Ini diambil dari tulisan Yasir Qadiyah Abu Ahmad Yasir Qadiyah An Introduction to the Science of the Quran Halaman 175 Jadi Muhammad itu mengizinkan Tujuh Ahruf Al-Quran Setiap Ahruf adalah Cara membaca Al-Quran Yaitu setiap Ahruf memiliki Kira Ah Atau bacaannya sendiri Pada zaman Muhammad Ingat sekali lagi Al-Quran semuanya gundul Tidak ada tanda bacaan Atau vokal Jadi yang kita mau disini adalah Muhammad mengizinkan Adanya perbedaan-perbedaan Bacaan ini Dan ini sudah ada Di problem itu sudah ada Makanya sahabat-sahabat Tadi katanya Umar, Ibn Masud Ubay, Ibn Kab Mereka membawa kepadanya Kok bisa beda sih Ada orang ini omong gini Omong gini Yang benar yang mana nih Kemudian Nabi membenarkan Semuanya itu katanya Dan dia bilang Udah jangan berantem deh Lu dua-duanya benar Nah sekarang Al-Baqarah Yang ini tadi pak Kenapa kita harus Mengerti yang namanya Ayat-ayat makiyah Dan ayat-ayat madaniyah Karena klaim Di Al-Baqarah Ayat 106 Ayat yang kami batalkan Atau nasakan Atau kami hilangkan Dari ingatan Pasti kami ganti Atau mansuk Dengan yang lebih baik Atau yang setara Yang sebanding dengannya Jadi Allah sendiri mengatakan Dia akan membatalkan Beberapa ayat Dari memori Dan menggantinya Dengan ayat yang lebih baik Atau yang setara Kemudian Di surat An-Nahlah 101 Dan apabila kami Mengganti suatu ayat Dengan ayat yang lain Jadi Allah bisa Mengganti Ayat yang satu Dengan ayat yang lain Ini adalah klaim Di dalam Quran Sekarang kita Lihat klaimnya Apakah Muhammad ini Mengingat dengan sempurna Semua ayat-ayat Di dalam Quran Ini dikisahkan oleh Abdullah Nabi bersabda Adalah hal yang buruk Bahwa beberapa dari kamu Berkata saya telah Melupakan ayat Al-Quran ini Dan itu Karena memang Dia telah disebabkan Oleh Allah untuk melupakannya Jadi kamu harus terus Mengkaji Al-Quran Karena Quran luput Dari hati manusia Lebih cepat Daripada untai Jadi dia mengatakan Quran itu lebih cepat Lupa nih Kayak lari gitu Secepat untak katanya Ini ada di Sahih Al-Bukwari 5032 Buku 66 Hadis 54 Dikisahkan oleh Aisyah Nabi mendengar Seorang pria membaca Al-Quran di masjid Dan berkata Semoga Allah Menganubrakan rahmatnya Kepadanya Karena dia telah Mengingatkan saya Tentang ayat ini Dan itu dari surah ini Dan itu Jadi Nabi Mendengar orang membaca Quran Dan waduh Beneran nih gue lupa nih Ternyata lu ingetin Terima kasih katanya ya Ini Sahih Al-Bukwari 5037 Buku 66 Hadis 60 Dikisahkan oleh Aisyah Sama nih ya Rasulullah mendengar Seorang pria membaca Al-Quran di malam hari Ya kemudian Rasulullah berkata Demikian nih Semoga Allah Melimpahkan rahmatnya Kepadanya Karena dia telah Mengingatkan saya Pada ayat ini Dan itu dari surah ini Dan itu Yang saya disebabkan Untuk melupakannya Ya jadi gak bisa Bukan salah Nabi dong Kalau lupa Kan Allah mengatakan Aku yang membuat kamu lupa Allah memberikan wahyu Kepada Jibril Masih satu Jibril menyampaikan Kepada Nabi juga satu Tapi Nabi Kepada para penghapal itu Menjadi tujuh Tujuh ahruf itu Jadi bagaimana ini ya Kok bisa Jadi dari Jibril Satu bentuk Begitu sama Nabi itu langsung berbeda-beda Apakah nanti ini ada Kaitan dengan Ditemukannya J. Smith Ada 31 versi Dan lain sebagainya nih Kok makin Ya nanti kita kesana ya Ini referensinya tadi Disayal Bukhari 5038 Buku 66 Hadis 62 Allah membuat lupa Firmannya Ini diceritakan oleh Ibn Masud Saya baca kan nih Putusan Allah Mengucapkan doa Dan ketika dia mengatakan Taslim Atau salam Dia ditanya Wahai putusan Allah Apakah ada sesuatu yang baru terjadi pada sholat Dia bertanya apa itu Mereka berkata Kamu telah berdoa begitu banyak Dan begitu banyak rakaat Dia Ibn Masud berkata Dia kemudian menekuk kakinya Menghadap ke Qibrat Dan membuat dua sujud Dan kemudian mengatakan taslim Kemudian dia menghadap kami Dan berkata Jika sesuatu yang baru diperkenalkan Kepada sholat Saya akan memberitahu kalian Ya tetapi saya adalah manusia Seperti kalian Saya lupa Asal masa seperti kalian lupa Jadi jika saya lupa Ingatkan saya Dan jika ada diantara kalian ragu Dengan sholatnya Dia harus berindak Berdasarkan apa yang menurutnya benar Dan menyelesaikan doanya dalam hal itu Dan kemudian dia harus membuat dua sujud Dirimaikan Abdullah Ibn Masud Muhammad berkata Saya hanya seorang manusia Dan saya lupa seperti kalian Jadi ketika saya lupa Ingatkan saya Ya ini wajar ya Manusia lupa Ya kan Ini ada di Sunan Abu Dawud Buku 3 nomor 1015 Kemudian Quran Sulat Al-Ala 87 Ayat 6-7 Kami membacakan Quran Kepadamu dalam Quran Muhammad Sehingga engkau Tidak akan lupa Kecuali Allah mengendakinya Jadi siapa yang membuat Muhammad lupa Menurut Al-Ala Ya Quran Sulat 8 7 ayat 6-7 ini Allah Oke Yang gak bisa disalahin Muhammad Allah yang membuat dia lupa Ya kan Oke dikatakan Dikirizakan oleh Allah Nabi berkata Mengapa ada orang yang berkata Saya telah melupakan ayat ini Dan itu Di dalam Quran Dia pada kenyataannya Disebabkan oleh Allah Untuk melupakannya Ini ada di Sayyid Al-Quri 5039 66 hadis 63 Oke saya gak usah Gak usah baca lagi ya Ini mengenai perbedaan Di zaman Muhammad Jadi pada zaman Muhammad Intinya adalah Tidak ada satu bacaan Quran Ya dan ini sudah menjadi problem Pada waktu itu Nah sekarang Apa sih maksudnya Dinasak Dimasukan tadi Ya apa penyebab Quran Surah 2 Al-Baqarah 106 Tadi diturunkan Kenapa Allah mengatakan Ada ayat yang kami batalkan Dan kami hilangkan Dan ingatan Kemudian kami ganti Ya ini adalah Asbabul Nuzul Ya Sebab-sebab turunnya ayat Ya kenapa Al-Baqarah 106 Ini diturunkan Para penasih Al-Quran berkata Para penyebab berhala Orang-orang kafir ini Berkata kepada Muhammad Apakah kamu tidak melihat Bahwa Muhammad Muhammad memerintahkan Para sahabatnya dengan sesuatu Jadi Muhammad memerintahkan Kamu lakukan sesuatu Kemudian dia melarangnya Melarang mereka melakukan hal yang sama Dan memerintahkan mereka Untuk sebaliknya Jadi Orang-orang kafir Penyebab berhala itu berkata Tadi kamu mengatakan Tadi kamu mengatakan suruh lakukan Kamu suruh batalkan Suatu hari Jadi Muhammad mengatakan hari ini Dia ngomong A Besok dia bilang B Katanya Nah Terus orang-orang kafir ini berkata Al-Quran ini tidak lain adalah Perkataan Muhammad Yang menciptakannya Ini adalah perkataan yang bertentangan Dengan dirinya sendiri Kemudian Karena perkataan orang kafir ini Lalu apa yang Muhammad lakukan Allah menurunkan Ayatnya Jadi ada satu kejadian Kemudian Allah menurunkan Al-Baqarah 106 ini Dan apabila kami mengganti suatu ayat Dengan ayat yang lain Dan Allah lebih mengetahui Apa yang diturunkannya Sehingga mereka berkata Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja Sebenarnya kebanyakan mereka Tidak tahu Jadi Allah mengatakan mereka Tidak tahu apa-apa Ayat yang kami batalkan Atau kami hilangkan Dari ingatan Pasti kami ganti Dengan yang lebih baik Atau yang sebanding dengannya Tidakkah kamu tahu Allah maha kuasa Atau mengetahui Segala sesuatu Ini adalah di Al-Tasir.com Mengenai Asbabun Nuzul Mengapa Quran Al-Baqarah Ayat 106 ini diturunkan Jadi ada dua ayat Yang menyatakan Allah mengganti firmannya Atau membuat Muhammad lupa Karena Muhammad memerintahkan Pengikutnya di satu hari Kemudian melarang di hari berikutnya Apakah ini masuk akal Atau ada sesuatu yang mencurigakan Di balik turunnya ayat ini Untuk apa ayat ini Dibuat lupa Kemudian diberi ayat lain yang mirip Atau ayat yang lebih baik Ini adalah konsep Nansak Dibatalkan dan Mansuk Digantikan Di dalam Quran Oke ini mungkin penting ya Jadi An-Nahlah 101 Dan apabila kami mengganti Suatu ayat dengan ayat yang lainnya Kata Allah Dan Allah lebih mengetahui Apa yang diturunkannya Ini adalah tafsir Al-Jala lain Ya mengenai An-Nahlah 101 ini Dan ketika kami mengganti suatu ayat Dengan ayat yang berbeda Dengan membatalkannya Dan mewahyukannya yang lain Untuk kesejahteraan hamba-hambanya Dan Tuhan tahu Yang terbaik Yang diwahyukan Ya karena Ayat ini diturunkan Kenapa? Karena ini sebagai Respons Ya daripada orang-orang kafir Yang berkata kepada Nabi Kamu hanya pembohong Pembohong yang membuat ayat sendiri Bahkan sebagian besar dari mereka Tidak tahu sifat asli Al-Quran Dan manfaatnya bagi para hambanya Pencatutan wahyu Al-Quran Ini ada di tafsirat Kemudian azbabu nuzul Ya oleh Al-Wahidi ini Mengenai Quran Surah 16 ayat 101-102 Ayat ini terungkap sama ya Seperti tadi Ketika para penyembah berhala berkata Muhammad sedang mengejek para sahabatnya Suatu hari dia memerintahkan mereka Untuk melakukan sesuatu Dan hari berikutnya Dia melarang mereka melakukannya Atau malah membawa sesuatu yang lebih mudah Dia tidak lain adalah Seorang penipu yang mengatakan Hal-hal dari dirinya sendiri Dan Allah yang ditinggikan Adalah dia Mengungkapkan ayat ini Dan ayat setelahnya Ya jadi Karena tuduhan orang-orang kafir inilah Maka kedua ayat tadi Diturunkan Saya skip Bagaimana wahyu ini turun kepada Muhammad Saya langsung kepada Kanonisasi Quran Jadi tadi Mungkin saya sedikit mengenai Malam Laylatul Qadar ya Dimana Quran ini diturunkan Tadi dikatakan Laylatul Qadar ini dipercaya Merupakan malam turunnya Al-Quran Di malam yang mulia katanya Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam Dan sesungguhnya kami lah yang memberi peringatan Pada malam itu jelaskan Semua utusan yang penuh hikmah Yaitu urusan yang besar Di sisi kami Tapi mengapa Muhammad lupa ya Akan turunnya Al-Quran ini Jadi di dalam salah satu hadis Dikatakan Diceritakan oleh Abu Said Al-Qudri Berkata Kami menjalankan itikaf Dengan Rasulullah Selama 10 hari tengah Ramadan Dia berkata Aku telah diperlihatkan Laylatul Qadar Lalu aku dibuat melupakannya Ya gak salah Muhammad lagi sih Kan tadi Allah mengatakan Dia yang membuat tupa Jadi carilah dalam 10 malam terakhir Pada malam-malam ganjil Hal ini dicatat di dalam Sunan Ibn Majah Buku 7 Hadis 1838 Mengapa Muhammad lupa Akan hari turunnya Al-Quran ini Ya karena gak ada saksinya Lalu bagaimana dengan turunnya 10 perintah Allah Di hari Di hari Safwat Safwat adalah hari Pentecosta Yang kita bilang Pentecosta adalah hari Safwat Hari Safwat ini peringatan penting Turunnya 10 perintah Allah Ya Asyidat Hadibarut Di gunung Sinai Ini diperingati setiap tanggal 6 shifat Jadi mereka biasa merayakan 2 hari 6 shifat, 7 shifat Dalam perjanjian baru Safwat ini adalah turunnya Rok Kudus di Laut Teng Yerusalem Pada Safwat Turunnya 10 perintah Allah 3000 orang mati Ya pada hari 10 perintah Allah itu diturunkan Karena mereka membuat anak lembu emas Yang dibuat oleh Harun Tapi pada Safwat 1000 orang diselamatkan Mereka bertobat Dibaptis dan diselamatkan Pada hari Pentecosta Ketika Petrus berkotbah 2 perintah 3 ayat 6 Rasul Kallus mengatakan Dialah membuat kami juga sanggup Menjadi pelayan-pelayan dari apa? Suatu perjanjian baru Jadi Safwat yang baru Yang melakukan perjanjian baru Tidak terdiri dari hukum yang tertulis Tetapi dari roh Sebab hukum yang tertulis mematikan Tetapi roh menghidupkan Ini adalah janji Tuhan Pada hari Safwat Roh Kudus itu menulis hukum Taurat Di dalam batin kita Makanya di Jeremia 31 Tuhan berkata Inilah perjanjian yang akan kuadakan Dalam kaum Israel pada waktu itu Firman Tuhan Aku akan menaruh Tauratku Di dalam hati mereka Dan menuliskannya Di dalam hati mereka Maka aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Dan tidak usah lagi orang Mengajar sesamanya Atau mengajar saudaranya Dengan mengatakan Kenallah Tuhan Sebab mereka semua besar Kecil akan mengenal aku Demikianlah firman Tuhan Sebab aku akan mengampuni Kesalahan mereka And their sins I will remember no more Dan tidak lagi aku mengingat Dosa mereka Ini adalah janji Tuhan Mengenai The new Safwat Atau Pentecosta Di perjanjian baru Jadi peringatan turunnya Perintah Allah ini Orang Israel tahu ya Karena disaksikan oleh Seluruh bangsa Jadi mereka ingat Tanggalnya Ini kemudian diceritakan Turun-temurun Kamu harus peringatin Turun-temurun Setiap tanggal ini Kayak misalnya kita Kapan Indonesia Merdeka Oh 17 Agustus tahun 1945 Siapa saksinya waktu itu Ya saksinya sudah pada mati Tapi cerita ini Diturunkan turun-temurun Dan ada dokumentasinya Ya Karena ada saksinya Oke sekarang kita masuk Yang penting Sebelum saya masuk Ada yang mau tanya gak nih? Silahkan Dibilang Al-Quran diturunkan Nah Tapi di sisi lain Mereka mengatakan Kalau Qurannya mereka itu Ditulis lembar-lembar Ada yang ditulis Di kulit binatang Ada yang di daun kayu Ada yang ditulis Kayu dan sebagainya Bagaimana Keabsahannya Bacakan kalau Quran itu Diturunkan Iya Jadi gini Pak Karena ada Adanya kontradiksi ini Jadi Kitab Quran ini Diturunkan Ya itu mereka Tidak melihat kitabnya Pak Jadi tadi Mungkin Pak Pak Tony agak telat ya Jadi tadi Ini sumber Islam Mengatakan gini ya Kitab itu diturunkan Dari Laum Mahfuz Ke Baitul Izzah Pak Baitul Izzah itu Bait kemuliaan Di langit pertama Gak kelihatan Pak Nah dari langit pertama ini Kitab itu dicicil Sama Jibril Pak Diturunkan melalui Lisan Didiktikan Ini adalah krim mereka Kemudian ketika didiktikan Nabi Muhammad ini Kan punya juru tulis nih Atau beberapa sahabatnya Mereka menulis Pak Ada yang menulisnya Nanti kita lihat ya Di pelepah kurma Di tulang binatang Dan sebagainya Nanti kita lihat Musaf-musafnya Jadi bukan diturunkan Dalam bentuk buku Tetapi secara lisan didiktikan Bukunya ada di langit pertama Pak Di Baitul Izzah Yang kita gak bisa lihat Lanjut ya Bisa dia mengerti ya Oke Sekarang kita masuk Yang lebih berat lagi nih Sejarah kodifikasi Quran Pada masa Nabi SAW Keberadaan Wahyu Terperlihara dengan baik Lewat hafalan para sahabat Dan manuskrip Ini menurut Taufik Adnan Amal Dalam bukunya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran Tahun 2005 Keberadaan Wahyu Pada zaman Nabi SAW Terperlihara lewat tradisi Hafalan dan tulisan Yang berserakan Kemudian di dalam kitab Fihris Karya Ibn Nadiem Disebutkan 7 sahabat Nabi Yang menjadi Al-Quro Al-Quro itu artinya Penghafal Quran Ini ada Ubay bin Kab Tadi yang kita sebutkan Mu'ad bin Jabal Said bin Tabid Ali bin Abu Talib Said bin Ubaid Abu Ad-Darda Ya Abu Darda Kemaren yang Mungkin Fekluran juga sebutkan Ya Ubaid bin Mu'awiyah Ya ini adalah 7 yang mereka sebut Penghafal Quran yang terbaik Apakah mereka hafal Dari Al-Fatihah sampai Anas Ternyata enggak Pak Ternyata Pada jawab Muhammad itu Mereka tidak hafal keseluruhan Pak Enggak kata menghafalnya Jadi ada beberapa yang menghafal Dari sini sampai ayat ini Yang satu ini sampai ayat ini Makanya perlu dikumpulkan Jadi enggak ada yang hafal Itu semuanya Pak Ya kan Kayak kita aja Apakah kita bisa menghafal seluruhnya Pak Kayak pelajaran sejarah aja Susah kan Ya enggak semua orang Maksudnya tidak semua orang Itu dibutuhkan kejeniusan yang Luar biasa Untuk menghafal Dari apa misalnya Dari Abdullah bin Mas'ud Nabi pun kan ada juga yang lupa Para penghafalnya ini pun Ada juga yang lupa Berarti Betul Di zaman Nabi sudah ada yang lupa Diganti Di zaman para sahabat Atau penulis tangan kanannya ini Ada juga yang lupa Jadi bagaimana ini Kodifikasinya Hapalan bagaimana ini Nah ini banyak pertanyaan ini Tapi lanjutlah dulu Ya jadi nanti kita lihat Bagaimana Syed bin Tabith ini Mengumpulkan Quran Tadi dikatakan berserakan Ya berserakan dimana aja nih Tulisan Quran pada waktu itu Selain dihafal Wahyu juga ditulis Atas perintahan Nabi Kepada beberapa sahabat yang terpilih Media tulis yang dipakai Untuk mengabadikan Al-Quran Adalah Rikol Lembaran lontar Tulang belikat unta Adalah tulang rusuk unta Dan hadiah beritinatam Anda bisa lihat Di dalam sejarah Pembukuan Al-Quran Musaf Musmani Nah yang saya herankan Ini mungkin teman-teman Kristen Banyak yang tidak tahu Pada abad pertama Jadi Hampir berapa 700-800 tahun Ya sebelum Quran Ditulis di Dilontar Di batu tulis Di pelepah Unta Sorry Pelepah kurma Tulang unta Dan sebagainya Orang Kristen itu Sudah memakai papirus Papirus itu kertas Dari tumbuhan Yang dipipihkan Itu banyak terdapat Di sungai Nil di Mesir Dan orang Kristen lah Yang pertama kali Memakai bentuk kodex Kodex itu hanya buku Yang sudah dijilir Tadinya itu Sama seperti Orang-orang Yahudi Perjanjian lama Mereka menggunakan gulungan Jadi kalau baca itu Digulung panjang Berapa ratus meter Panjangnya Kebayang gak Kalau kita kejadian 1 Sampai kejadian 50 Itu berapa panjang Itu gulungannya Orang Kristen Al-Kitab Inilah yang pertama kali Mereka ngapain gue Kalau membuka Buka buku panjang banget ya Lalu mereka potong-potong Papirusnya Mereka jilid Dijahit sama mereka Dijadikan buku Ini yang namanya Kodex Dan ini adalah Al-Kitab Orang Kristen yang pertama kali Mempembelarkan buku Kalau gak ada orang Kristen pak Kita tetap pakai panjang tadi pak Pakai gulungan-gulungan Yang panjang tadi Atau mereka sebut dengan Sefer Kemudian abad kelima Itu sudah hampir 100% Semua Bukan hanya Al-Kitab ya Semua literatur Tulisan kuno Sudah menggunakan Bentuk kodex Tapi Islam abad ketujuh Memakai bahan turba Nah kita disini melihat Keterbelakang teknologi Dan informasi di Mekah Yang katanya Mekah ini Sudah ada pada zaman Adam ya Kemarin katanya saya gak tau juga nih Nanti kita lihat Nah saya hanya memaparkan ini pak Jadi pada abad pertama pak Itu masih 99% Memakai gulungan Memakai sefer Hanya 0,4% Yang memakai kodex Tapi kita lihat nih Sampai abad kelima Hampir 90% Sudah menggunakan Bentuk kodex Ini bukan cuma Al-Kitab ya Semua literatur Tulisan kuno Sumbernya dari mana Anda bisa lihat disitu Sumber datanya Colin Henderson Roberts Dan This is Cat The Birth of the Codex Bagaimana kodex Atau buku ini Lahir Dan diciptakan Wow Baru tau Atau bagaimana pak Artinya Secara logika kan Seharusnya penulisan Quran itu Harus lebih canggih lagi kan Betul Karena tujuh abad berlalu Pada abad kelima saja Sudah dalam bentuk kodex Iya harusnya Teknologi itu kan Semakin canggih Bukan semakin mundur Harusnya Maksudnya orang Islam Yang menemukan mesin cetak Ternyata ditemukan orang kafir Gimana nih pak Orang kafir menemukan mesin cetak Makanya kafir itu kan Kayak firman Tuhan bu Nah sekarang Ada sumber-sumber yang berkontradiksi Ya ada yang mengatakan Quran itu belum dikumpulkan Di dalam satu musaf Ya laporan sumber-sumber Tradisi Islam Mengatakan tentang Pengumpulan Quran Belum dikumpulkan jadi satu Masih tersebar Berserakan dimana-mana tadi Sumbernya dimana aja Saya gak perlu baca satu-satu ya Saya capek ini kalau baca Ya itu ada di Ibn Sa'at Kitab Al-Tabakat Al-Kabir Blablabla Ibn Abu Dawud Ibn Babawih Blablabla Ya anda baca Ini sumber-sumbernya Berserta volume dan halamanya Ya anda bisa pause Anda bisa cari sendiri Ya ini dikutip dari Fatul Bari Volume 13 Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Ajqalani Ibn Hajar Cairo 1939 Volume 9 Halaman 9 Said bin Tabid berkata Nabi wafat Dan Quran belum dikumpulkan Di dalam satu tempat Tapi ini ada kontradiksi Laporan di dalam Quran Ya namun laporannya Ternyata berseberangan Dengan beberapa laporan Yang mengindikasikan Bahwa pada masa Nabi SAW Itu telah mengumpulkan Satu Quran selama hidupnya Kemungkinan terbesar adalah Saat tahun-tahun awalnya Di Medina Ini sumbernya adalah Sarkasi Al-Burhan Fi Ulum Al-Quran Volume 1 Halaman blablabla Suyuti Al-Iqan Fi Ulum Al-Quran Volume 1 Halaman 212 Sampai 216 Bahkan disebutkan Nabi sendiri Yang memberitahukan Tempat penyimpanan Quran Kepada Ali Ini dikutip dari As-Sanjani Tarikh Halaman 66 Diriwayatkan bahwa Nabi SAW Pernah berkata kepada Ali Hai Ali Al-Quran ada di belakang Tempat tidurku Tertulis Di atas suhuf Sutra dan kertas Ambil dan kumpulkanlah Ali menuju ke tempat itu Selain berwarna kuning Jadi Ya kita gak ngerti Mungkin-mungkin Belum-belum semuanya Terkumpul pada saat Saat Nabi Tapi paling gak sudah ada Beberapa musafnya Karena itu terbukti Dari beberapa laporan Sumber-sumber Islam sendiri Kemudian Telah menceritakan kepada kami Kutaiba Telah menceritakan kepada kami Lais Ya di dalam jalan-jalan Telah menceritakan kepada kami Ibn Urum Telah mengabarkan kami Lais dari Nabi Dari Abdullah bin Umar Dari Rasulullah S.A.W. Bahwa beliau Meralang membawa musaf Al-Quran ke negeri musuh Karena beliau khawatir Apabila nanti akan diambil Musuh Jadi Ini yang kemarin mungkin yang Sama yang dikutip Duren juga ya Ketika berdebat dengan Ramah Levi Ya bahwa ternyata ada loh Musaf Al-Quran ini Dan beliau mengatakan Jangan nanti kalau perang Jangan dibawa Nanti bisa dihancurin Nama musuh katanya Ini ada di saat musim 3475 Dikuat dengan sahib Bukoli 2768 Dan semuanya itu Anda bisa lihat sendiri Sumber-sumbernya Jika Al-Quran yang dikumpulkan S.A.W. itu memang ada Tampaknya sudah ikut Dimusnahkan oleh Uthman Karena di dari catatan Ulama kuno Mengenai keberanian Quran Yang dikumpulkan dari Nabi S.A.W. ini Jadi Quran pada zaman Nabi ini gak ada Pak Ya nanti kita lihat Yang paling tua adalah Musaf di Birmingham Nanti kita lihat Apakah top copy itu Quran yang lengkap Ya nanti kita lihat Kalau ini yang terjadi Sungguh sangat berani Uthman Kita bisa lihat ya Pak Kita mempunyai The Death's Scroll Itu yang S.A.W. Salina S.A.W. Ginta The Death's Scroll Itu bahkan sebelum Abad pertama Pak Kira-kira Tahun 250 280 sebelum Masehi Pak The Death's Scroll itu Dan masih bisa kita baca loh Sampai sekarang Masa ini yang abad Abad ke-7 ya Sorry tahun 600an Gak ada Pak Kita tidak menemukan Musaf yang diklaim Pada zaman Nabi Muhammad ini Nah tadi ini Yang pertanyaannya Pak Tony nih Jadi Biasanya ketika Muhammad Mendapat wahyu Pencatat-pencatat wahyu ini Cepat-cepat Dicatat Sekretarisnya nih Ya ketika Muhammad Menerima wahyu Dia mendiktikannya Dan yang lain Ada juga yang menghafalnya Ya tadi makanya Nanti kita lihat nih Ada juga yang mencatat Di bahan-bahan yang seadanya Pakar-pakar ini Mendukung pandangan Bahwa Quran ini belum dikumpulkan Karena beralasan Nabi Satu masih hidup Sehingga selalu ada kemungkinan Ayat-ayat tambahan Dan ayat-ayat yang dihapuskan Penemukan ayat-ayat Yang dirubah Nah Ayat-ayat ini Alasannya terasa sangat janggal ya Al-Quran ini diturunkan Dalam unit-unit wahyu Jumlahnya Hanya beberapa ayat Setiap kali turun Ada yang berpendapat 5 ayat Ada yang berpendapat 10 ayat Dan isinya tentang Satu permasalahan tertentu Sehingga Kalau ada penambahan ayat Tidaklah mungkin akan ditambahkan Di antara satu unit wahyu Karena itu akan sangat Mengacak Kontinuitas pesan Dalam satu unit wahyu tersebut Ya Jadi kalau ada wahyu Kemudian disuruh selipin nih Di satu ayat tertentu Orang bacanya akan bingung Ini maksudnya apa Makanya mereka tidak bisa Membaca Al-Quran ini Tanpa Asbabul Nuzul Ya Karena tidak ditulis langsung Misalnya Al-Baqarah Itu ditulis dari ayat 1-286 Enggak pak Turun 2 ayat Nanti 2 tahun kemudian Turun lagi 5 ayat Saya gak tau Mungkin 3 bulan lagi Turun lagi 10 ayat Kalau tuh ada 2 ayat Yang dibatalkan Atau dihapuskan Tidaklah mungkin akan menghapus Misalnya 2 ayat saja Dari satu unit wahyu Atau pesan yang terdiri Misalkan 5 ayat Karena ini akan merusak Pesan yang akan disampaikan Namun kalau tau ini terjadi Sebenarnya juga tidak ada masalah Karena Nabi cukup menyuruh Mencoret saja ayat-ayat Yang dihapuskan tersebut Kalau tau ada ayat Yang dipindah tempat Dipindah tempat Tidaklah mungkin memindah Satu atau dua ayat saja Dari satu unit wahyu Yang berisi pesan tertentu Tidak masuk akal Jika orang membaca Satu kesatuan ayat Yang misalkan terdiri Dari 5 ayat Harus melompat sana Dan melompat sini Tentu saja Kita membacanya Jadi bingung Ya kalau Melompat-lompat Lagipula Penulisan Al-Quran itu Tidak dalam bentuk kodex Tidak dihidrati Seperti buku Melainkan satu unit wahyu Ditulis dalam gulungan tersendiri Sehingga jika terjadi revisi Ya ada ayat-ayat ditambahkan Cukup dituliskan saja Dalam gulungan terpisah Ya kemudian disisipkan Di antara gulungan yang ada Yang dari tempat Yang ditentukan oleh Allah Jika ada satu unit wahyu Ayat yang dibatalkan Cukup diambil saja Satu gulungan unit wahyu tersebut Dan dimusnahkan Jika ada ayat-ayat tertentu saja Di dalam satu unit wahyu Dibatalkan Cukup dicorek saja Ayat-ayat yang dibatalkan tersebut Gulungan tetap diposisikan Di tempat semula Jika ada satu unit wahyu Yang dipindahkan tempat Tinggal pindahkan saja Gulungan yang berisi unit wahyu tersebut Ketempat barunya Jadi sebetulnya Quran ini bisa dibukukan Pada saat Nabi hidup Ya Semua tulisan-tulisan Yang ada sebelumnya Semua tulisan bagian besar Quran Yang mereka ulang-ulang Saat berdoa Dan mereka tiktekan Kepada sahabat mereka Selama Nabi masih hidup Tidak diperlukan keberadaan Satu kitab ini Semuanya dari bahaki Ya Sarkasi Suyutim al-Iqan Biulum al-Quran Ahmad al-Naraqib Anda bisa lihat sendiri disini Oke Dalam keadaan ini berubah Namun keadaan ini berubah ya Setelah Nabi meninggal Nah ini permasalahannya pak Setelah Nabi meninggal Tadi kan katanya Mungkin ditemukan dalam tujuh aruf Now there is a problem sekarang Ya Setelah Nabi meninggal Ditambah kejadian-kejadian Yang menimpa muslim saat itu Kisah yang terekam Di dalam Al-Quran sebagian berikut Dua tahun setelah Nabi meninggal Muslim ini terlibat Di dalam pertempuran berdarah Di Yamama Banyak penghapal Quran Yang meninggal Ya ini sumbernya Anda bisa lihat di Yakubi Kitab Al-Tarik Volume 2 Halaman 15 Ya Katanya yang meninggal Pada waktu itu Jumlahnya sekitar 360 muslim Ya Banyak diantaranya Sahabat-sahabat Nabi yang terdekat Karena ada tujuh penghapal Quran Yang terpercaya Apakah disini meninggal itu? Ya Nanti kita lihat Mengapa Quran Bisa dikumpulkan Di dalam Satu musaf Ya pada Masih ada tuh Yang gak meninggal Ada Aisyah disitu Ada Hafsa Sebagai penghapal Quran Tabari Tarik Ya Volume 3 Ibn Al-Jazari Al-Nazar Ya halaman 7 Ibn Katir Tahsel Al-Quran Volume 7 Halaman 4 39 Qurtubi Al-Jamili Ahkam Al-Quran Volume 1 Halaman 50 Dan sebagainya Ya Ini dikutip dari Mukaddimah Al-Quran Halaman 23 Nah Di antara peperangan-peperangan itu Yang terkenal adalah Pekerangan Yamamah Ya Tentara Islam yang ikut dalam Pekerangan ini banyak Ya Banyak sahabat Dan pada penghapal Al-Quran Ada yang mengatakan Yang gugur 70 Tadi ada yang mengatakan 360 Kita gak tau pastinya Ya dari beberapa sumber Islam Ini Kita tidak bisa memastikan Ya Ada yang mengatakan 500 Ya kita gak tau Ada yang 70 Ada yang 300 Ada yang 500 Ya Nah bahkan sebelum Ya ada yang menyebutkan 1200 Ya Bahkan sebelum itu Gugur pula hampir sebanyak itu Dari penghapal Al-Quran Di masa Nabi Pada suatu pertempuran Di sumur Ma'unah Dekat kota Medina Ya ini sumber Islam sendiri Saya hanya membacakannya Ada beberapa hal yang menarik Untuk diperdebatkan Ya ada beberapa laporan Mengatakan penghapal Al-Quran Yang tewas 500 1200 Namun jika diteliti Dari 1200 Daftar nama Muslim Yang meninggal di dalam perang ini Ternyata hanya 2 2 orang yang bisa dikatakan Memiliki pengetahuan Yang memadai tentang Al-Quran Yaitu yang meninggal adalah Salim ibn Makhil Dan Abdullah ibn Hafsh Ibn Ganing Perang yang memang terjadi Di Asia Tengah Dan dilakukan oleh kaum Muslim Yang baru memeluk Islam Apakah mereka dapat Menghafalkan Al-Quran Sedemikian banyak Sehingga dikhawatirkan Al-Quran ini akan lenyap Jadi ternyata apa Yang tadi diketemuan Nanti ini Al-Quran bisa habis nih Ternyata dari ribuan Ratusan orang yang disebut itu Ternyata yang Yang bisa memiliki pengetahuan Cuma 2 orang yang meninggal Ini dikutip Dari sejarah dan pengantar Ilmu Al-Quran dan tafsir Nah kata Ibn Atsir Al-Jasar Di dalam kitab Nasir Sahabat yang menghafal Al-Quran Di masa Nabi Masih banyak yang hidup pak Ini tadi yang mungkin Pak Irwin tanyakan ya Mereka tidak perlu Menulis Al-Quran Karena mereka masih Sangat baik hafalannya Di antara sahabat yang Hapal Al-Quran Itu adalah dari Golongan muhajirin Nyada Abu Bakar Umar Usman Ali bin Talib Masih hidup pada waktu itu Saat Hudaiva Salim Salim meninggal di Perang Yamamah Ini merupakan Periwayat hadis Yang paling banyak Dicatat Ibn Masud masih hidup Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Amar bin Ash Abdullah ibn Amar Ibn Ash Muawiyah Ibn Zubair Aisyah dan Hafsa Umu Salamah Ini adalah 3 wanita Yang merupakan penghafal Quran Tapi walaupun demikian Mereka tidak hafal semuanya pak Gak ada yang hafal Dari Al-Fatihah sampai Anas Dari golongan ansur Misalnya Ubay bin Kab Ya tadi yang dikatakan Ini menghafal Banyak sekali surah Di dalam Quran Muad bin Jabal Said bin Tabit Abu Darda Abu Said Haritsah Dan Anas bin Malik Kemudian terdapat Beberapa sahabi Ya sahabat Ubaidah ibn Samid Hudalah ibn Ubaid Maslama bin Khalid Kaisyabu Syahsa Tamim Adhari Uqbah bin Amir Salamah bin Maklat Abu Musa al-Assyari Jadi dari 34 nama Yang dituliskan Oleh Asir bin Jasari Ini hanya satu yang meninggal Yaitu Salim Jadi Masih ada nih 33 orang Yang diklaim hafal Seluruh Quran Kenapa Khalifah Abu Bakar Atau Umar Harus Masa khawatir hilangnya Al-Quran Jika mereka berdua saja Dan 31 orang lainnya Masih hafal Seluruh Quran Sekarang kita lihat Perang Yamamah Itu terjadi Saya gak kelihatan Sekitar tahun berapa ya Aduh sorry Perang Yamamah 2 tahun ya Setelah Muhammad meninggal Iya 2 tahunan Beberapa sahabat yang diklaim Hal-Quran tadi Masih hidup Pak Abu Bakar Itu meninggal 13 tahun Setelah Hijriah Aisyah Meninggal 58 tahun Setelah Hijriah Jadi ini ada nama-nama Yang disebutkan ini Masih hidup pada waktu itu Pak Kita bisa dapat Jadi tahun meninggalnya Mereka itu tercatat Pak Ubaib bin Kap Kapan meninggal Abdullah bin Abbas Ibn Masud Abu Hurairah Masih hidup lama nih Sampai 59 tahun Setelah Hijriah Ini sumber Sejarah Islam Ahmad Al-Usairi Sejarah Islam Rasul Jafarian Dictionary of Islam Thomas B. Hughes Dan rekonstruksi Sejarah Al-Quran Taufik Adnan Amal 169-161-182-180 Terlihat Bahwa begitu banyak Penghafal Al-Quran Yang masih hidup Bertahun-tahun Setelah Perang Yamamah Jadi alasan Pengumpulan pertama ini Patut diragukan Keabsahannya Dan kebenarannya Apakah memang ada Pengumpulan Yang dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar Ya ini tadi penghafal Quran Para wanitanya Ada Aisyah Ada Hafsa Istri Nabi Dan ada Umi Waraka pada waktu itu Masih hidup Nah sekarang Kodifikasi pertama Oleh Abu Bakar Kita lihat Muhammad Mustafa Al-Azami Dalam buku sejarah Teks Al-Quran 2005 Mencatat tidak kurang Dari 56 sahabat Ditugaskan oleh Nabi Untuk menulis Al-Quran Pada masa kehidupannya Di Medina Jadi Quran Tidak dihafal seluruhnya Tapi misalnya Si A menghafal sebagian Si B menghafal yang lain Kemudian setelah Nabi wafat Menurut mereka Tanggalnya adalah 8 Juni 632 Kepemimpinan rumah Tuhan Terkenal oleh Kulawar Rashidin Abu Bakar Ashidik Ya Abu Bakar Ashidik Menjadi Khalifah pertama Ya Ini adalah Ayahnya Aisyah Periode Kepemimpinan Abu Bakar Ini amat pendek Tapi langkah politiknya Cukup signifikan Jadi Pada waktu Nabi mati Itu banyak sekali Yang murtad Keluar dari Islam Kemudian Abu Bakar Ini melakukan Gerakan-gerakan Yang mana Dia secara politik Dia mengadakan Peperangan Yang namanya disebut Perang Ridho Perang Ridho Itu 632-633 Itu diapus Perang melawan Kemurtatan Jadi Kecelah Baginda Rasul Meninggal Itu banyak orang Yang menyatakan Sebagai Nabi Antara lain Musailimah Musailimah Menyatakan Apulih Nabi selanjutnya Kemudian Abu Bakar Menugaskan ikrimah Untuk menjadi kepala pasukan Memberatas Pemberontakan Musailimah Di sini juga terjadi Perpecahan Di mana Ali bin Abu Talib Ini membentuk komunitas sendiri Yang sekarang kita kenal Mungkin mereka Dari kaum syiah Ikrimah dikalahkan Maka Abu Bakar Mengirim Khalid ibn al-Walid Untuk memberantas Musailimah Jadi Musailimah ini Memproklamasikan Menjadi Nabi Setelah Muhammad mati Sehingga terjadi Namanya Perang Di aposisi war Di dalam perang Yamamah Ini juga banyak pengapakuran Tewas dan sebagainya Sekarang Abu Bakar Abu Bakar itu meminta Supaya Quran ini tidak hilang Atas usulan Umar Kalifah kedua Umar ini berkata Kepada Abu Bakar Mayoritas korban perang Yamamah Adalah pengapal Quran Saya khawatir Kalau banyak kuro Yang kugur di dalam perang Maka Quran Bisa hilang Abu Bakar setuju Atas usulan dari Umar Dan menuju Said bin Tabith Untuk mengumpulkan Quran Dari semua yang tersisa Sekarang kita lihat Kodifikasi Quran yang pertama Berarti perang Yamamah ini Perang sesama muslim Cuma satu muslim Yang membuat komunitas sendiri Ya Itu adalah Salah satu Civil war Dan itu perang pertama Jadi sesama mereka Sebenarnya Enggak Perang pertama juga Mungkin ada beberapa Perang selanjutnya Tapi di perang Yamamah ini Setelah Nabi meninggal Perang pertama ini kan Ini bukan Perang yang pertama Bukan perang yang pertama Tetapi Perang yang paling banyak Memakan korban Jadi yang men-trigger Pengumpulan Quran Ya itu adalah Perang Yamamah itu Ini menurut Kur'an sendiri Oke Ini adalah Muka dimah Al-Quran Halaman 24 Dengan demikian Al-Quran dan seluruhnya Telah ditulis oleh Said bin Tabith Jadi dalam lembaran Lembaran diikat dengan benang Tersusun menurut ayat-ayatnya Sebagaimana yang telah Diterapkan oleh Rasulullah Kemudian diserahkan kepada Abu Bakar Ini adalah kodifikasi pertama Musah ini tetap di tangan Abu Bakar sampai dia meninggal Kemudian dipindahkan Ke rumah Umar bin Qatob Dan tetap ada di sana Selama masa pemerintahannya Setelah beliau wafat Ya dari Abu Bakar Dipindah ke Umar bin Qatob Kalifah kedua Musah ini dipindahkan Ke rumah Hafsa Hafsa ini putrinya Kalifah kedua Putrinya Umar Ya ini adalah istilah Rasulullah Sampai masa pengumpulan Dan penyusutan Penyusunan Al-Quran Ya di masa Kalifah Umar Pada waktu itu Usman sorry Salah nih salah ya Kalifah Usman maksudnya ya Namun ironisnya Musah asli yang menjadi Dasar penyusunan Musah Usman ini pun Akhirnya dimusnahkan Oleh Marwan bin Al-Hakam Ini dikutip dari Studi Ulumu Quran Muhammad bin Muhammad Abu Shubah Pustaka Setia Juni 2003 Halaman 40 Dikatakan demikian Tadi kan Udah-udah dikumpulin Sama Syed bin Tabit Ya bersama Syed bin Tabit Kemudian di Taruh di Hafsa Ini pengumpulan pertama nih Sebelum masa Kalifah Usmannya masih Abu Bakar Dikatakan demikian Sepulangi dari Mengirim jenazah Hafsa Jadi Hafsa mati Marwan bin Al-Hakam Mengirim surat kepada Saudara Hafsa Abdullah ibn Umar Untuk mengirimkan Musah-musah itu Kepada Marwan Dan menyuruhnya Untuk merobek-robek Musah tersebut Kemudian hari Manusia akan meragukan Keadaan ini Kenapa musah ini Pada akhirnya harus dimusnahkan Apa nih jawabannya Yang pertama Musah-musah tidaklah sempurna Ini berarti mitos Hafalan sempurna Tidaklah benar Dan sekedar klaim bohong Yang kedua Syed bin Tabit Telah melakukan perubahan Dalam musah yang disusunnya Di era Usman Kita gak tahu alasannya Tapi ini dicatat Di dalam Sumber Quran sendiri Bahwa musah yang dipegang Hafsa ini Dimusnahkan oleh Marwan ibn Saya gak tahu ya Nanti tanya aja Keabsahan cerita-cerita pertama Ini oleh Abu Bakar Ini keabsahan ceritanya Ini perlu diragukan ya Pengumpulan oleh Abu Bakar Umar dan Syed bin Tabit Ya cerita tentang Keterlibatan mereka Di dalam pengumpulan Quran Tidak pernah muncul Di dalam tulisan Sebelum tahun 850 Masihi Atau 220 tahun Setelah Nabi meninggal Sebagai contoh Cerita keterlibatan mereka Tidak ada Di dalam kitab Tabakat karya Ibn Sa'ad Dalam bagian yang membahas Mengenai Abu Bakar Jadi cerita mengenai Bahwa Abu Bakar Mirum mengumpulkan Umar dan Syed bin Tabit Ini gak ada Di sumber-sumber Islam awal Mustahil Jika Ibn Sa'ad Tidak menuliskan Keterlibatan mereka Di dalam pengumpulan Jika hal itu memang terjadi Yang kedua Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Yang telah mengumpulkan Laporan yang begitu banyak Tentang jasa-jasa Para sahabat Nabi Jadi laporan dari Ibn As-Sakir Dan Sarkasi Tentang tidak adanya Usaha pengumpulan Sebelum Usman Nampaknya sangat masuk akal Kisah-kisah pengumpulan Oleh Abu Bakar dan Umar Nampaknya diciptakan Kemudian dengan tujuan Satu Untuk memberikan Legitimasi tambahan Pada Musaf Usman Yang kedua Untuk memberikan kesan Bahwa Al-Quran Sudah dikumpulkan Dengan sempurna Segera setelah Muhammad SAW Minggal Nah Selain tadi Kalau kita lihat Kalau kita lihat Usman itu membakar Dia berusaha Menyatukan kiraat Atau bacaan Nanti kita lihat Kenapa pada zaman Usman Saya masih pada zaman Abu Bakar dulu ya Dia membakar Musaf-musaf lainnya Yang bacaannya Berbeda-beda Jadi dia Mengkanonisasi Mestandarisasi Satu Quran Tapi bukan hanya Ternyata Sumber-sumber Quran Aji dibakar Tapi Abu Bakar itu Juga membakar hadis Telah menceritakan Kepada kami Hadap bin Khalid Al-Azid Telah menceritakan Kepada kami Haman dari Said bin Aslam Dari Ato bin Yasar Dari Abu Said Al-Qudri Rasulullah SAW Bersabda Janganlah kalian Menulis dariku Barang siapa Menulis dariku Selain Al-Quran Hendaklah dihapus Jadi Muhammad berkata Kamu jangan Nulis hadis Dan tidak ada dosa Barang siapa Berdusta atas Namaku Haman berkata Aku kira dia Zaid berkata Dengan sengaja Maka hendaklah Ia menyiapkan Tempatnya Dari neraka Jadi Berang siapa Menulis hadis Kemudian dia bohong Mengenai hadis itu Masuk neraka dia Ini ada di Sahih Muslim 5326 Musnad Amat 10 663 Dan seterusnya Anda bisa lihat disitu Kemudian sunan Al-Turmisi Juga atas Otoritas Abu Said Al-Qudri Dikatakan Kami meminta izin Kepada Nabi Muhammad Untuk menulis Hadis Maksudnya Dan dia menolak Dan Ahmad Ibn Hambal Dalam musnadnya Diriwayatkan Dari Abu Hurairah Berkata ketika Nabi mendengar Apa yang mereka tulis Dia menjadi marah Dan berkata Kau menulis buku Selain kitabnya Tuhan Puji kitab Tuhan Dan setialah padanya Abu Hurairah berkata Bahwa kami mengumpulkan Semua yang telah kami tulis Dalam satu tumpukan Dan membakarnya Jadi Nabi itu melarang Menulis hadis sebenarnya Kok sekarang hadisnya Bisa sampai berjelis-jelis Dan berbuku-buku Jadi pada masa Muhammad hidup Tidak satupun hadis Yang ditulis oleh para sahabatnya Terlepas dari keceman Nabi menulis hadis Ada beberapa catatan yang mendukung Jadi ada catatan hadis Dari Ali bin Abu Talib Kira-kira Isinya tentang Hukuman dendak Diat dan sebagainya Kemudian catatan dari Samurah bin Jundab Ini juga salah satu sahabat Rasul Samurah bin Jundab Ada catatan hadisnya Kemudian catatan Abdullah bin Amar Ibn Al-Ash Dikenal dengan nama Al-Shahifah Al-Sadiqoh Ini ada sekitar seribuan hadis Ini dicatat dari Ahmad bin Hambal Meriwayatkan ini Dalam kitabnya Al-Musnad Kemudian catatan hadis Dari Abdullah bin Abbas Ini berupa kepingan-kepingan Catatan yang dia bawa Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah al-Ansori Dikenal dengan nama Syahifah Jabir Kemudian catatan hadis dari Abdullah bin Abi Al-Fahar Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Jadi sebenarnya Nabi melarang menulis hadis Aisah Ini kesaksian Aisah Bahwa ayahnya itu Membakar sekitar 500 hadis Aisah istri Nabi itu Meriwayatkan Di dalam peringatan Paragul hadis Abu Dasbi Bahwa Abu Bakar Mengumpulkan 500 hadis Nabi Kemudian setelah Satu malam siksaan Abu Bakar meminta Aisah Untuk memberitahunya hadis Yang dia ketahui Dan Aisah melakukannya Kemudian Abu Bakar mengumpulkannya Dan membakarnya Abu Bakar itu tersiksa Di satu hari ya Ketika dia sudah mengumpulkan 500 hadis nih Aisah berkata Ini kenapa nih Dia bertanya kepada ayahnya Kenapa kamu membakar 500 hadis ini Ya kemudian Abu Bakar berkata Saya takut Bahwa saya akan mati Dengan kata-kata ini Ada pada saya Dan itu penuh dengan Kata-kata yang saya percayai Tetapi akan terungkap Bahwa itu bukan apa Yang Muhammad katakan Jadi dia takut Ini jangan-jangan nih Karena Muhammad tadi ngomong Ya kalau kamu nulis hadis Kamu nulis Ngambil sesuatu dari kudan Itu tidak benar Kamu berdusta Kamu masuk meraka Ya kan Makanya Abu Bakar takut gitu Ya kan Lalu tadinya dia Mengumpulkan hadis gitu Tapi ternyata Setelah itu Abu Bakar Pikir-pikir lagi Di dalam satu malam siksaan Dia pikir-pikir Dia takut Udah deh jangan lul Bakar akhirnya Gak usah ditulis hadisnya Narasi ini dibenarkan oleh Abu Bakar Yang memiliki riwayat hadis Paling sedikit dari semua sahabat nabi Meskipun dia adalah sahabat Yang paling sering bersama Nabi Al-Nawawi berkata Abu Bakar as-Siddiq Meriwayatkan 142 hadis Bukhari dan muslim Hanya setuju pada 6 Di antaranya Bukhari memverifikasi 11 hadis Dan sahih muslim Atau imam muslim Membenarkan 1 hadis Alasan mengapa Dia memiliki begitu sedikit hadis Walaupun dia adalah Sahabat nabi yang terdekat Adalah karena Dia meninggal sebelum Penyebaran hadis Dan para pengikut islam Menjadi lebih peduli Dengan mendengarkan Mengumpulkan dan Melestarikan Jadi Abu Bakar Dari beberapa testimoni Sumber Islam Pernah mengumpulkan hadis Ya tapi kemudian Membakarnya Nah sekarang ini adalah Buku yang namanya Musa Na'af Dari Abdul Ar-Razak Al-Sanani Volume 11 Hadis nomor 20484 Halaman 258 Ini adalah Umar bin Katak Kalau tadi Abu Bakar Sekarang Umar Kalifat kedua nih Umar bin Katak mengatakan Saya mau menuliskan hadis Atau sunnah nabi Lalu saya mengkonsultasikan Hal ini dengan Para sahabat nabi Dan mereka mengatakan Tulis aja ya Tulislah katanya Lalu Umar ini mikir-mikir Selama satu bulan Dia berkata Saya sungguh ingin Menuliskan hadis nih Cerita dan berkataan nabi Sunnah rasul ya Tapi lalu saya ingat Kepada orang-orang Di masa lalu Ketika mereka fokus Pada buku itu Dan meninggalkan kitabnya Allah Dan saya bersumpah Kepada Allah Saya tidak akan menulisnya Jadi Abu Bakar takut Dia bakar hadisnya Umar bilang Gue mau nulis Tapi gak jadi deh katanya Ini adalah narasi pertama Dari kisah mengai Hadis Saya gak tahu Ini kenapa 200 Tahun kemudian Hadis-hadis ini menjadi Begitu banyak Ya Bahkan dibukukan Berjilid-jilid Oke Ini Abu Hurairah Berkata tentang hadis Abu Razin Meriwayatkan Abu Hurairah Ini salah satu Periwayat hadis Yang paling banyak Dicatat Ya di dalam Bukhari dan muslim Abu Hurairah Bahkan dituduh Berbohong oleh orang muslim Abu Hurairah itu Mendatangi kami Dan dia memukul jidatnya Dengan tangannya Plak katanya Dan berkata Lihatlah aku Kamu berbicara Di antara kaum muslim Bahwa aku salah Menceritakan sesuatu Yang berhubungan dengan Rasulullah Ini terjemahannya Harusnya mereka Menuduh Abu Hurairah itu Kadap Artinya pembohong Kemudian Abu Hurairah berkata Enggak Ya Saya bersaksi Di atas Bahwa saya mendengar Rasulullah berkata Tuduh memberikan hadis yang salah Padahal Abu Hurairah ini Merupakan periwayat hadis Yang paling banyak Kontribusinya Mereka menuduh Abu Hurairah Seorang Kadap Seorang pembohong Nah tadi kita Udah Membaca sedikit Mengenai Abu Bakar Mengumpulkan Quran Usaha pertama Sekarang kita lihat Kodifikasi yang kedua ini Oleh Usman bin Al-Qalifah ketiga Ya secara umum Kisahnya adalah Sebagai berikut nih Tadi kan sudah ada nih Ya sudah pada saat Abu Bakar Katanya sudah pernah dibukukan Kemudian Kisah yang kedua ini Diterima secara mayoritas Yang dikisahkan oleh Anas bin Malik Hudaifah bin Al-Yaman Itu menghadap Usman Khalifah Usman pada waktu itu Hudaifah ini memimpin ekspansi Dia memimpin pendudukan Ke Syria dan Irak Dalam suatu ekspedisi militer Ke Armenia dan Azerbaijan Hudaifah ini merasa cemas Oleh pertengkaran mereka Penduduk Syria dan Irak Tentang bacaan Al-Quran Jadi Hudaifah ketemu Kok ini bacaan Al-Quran nya beda-beda nih Pada waktu dia ke sana Ini menurut cerita sumber Islam Maka berkatalah Hudaifah Kepada Khalifah Usman Wahai Amir Al-Mu'minin Selamatkanlah umat ini Sebelum mereka bertikai Tentang kitabnya Allah Sebagaimana yang telah terjadi Pada umat Yahudi dan Nasrani Pada masa lalu Jadi karena Kita tidak pernah ada Sejarah akar membakar manuskrip Jadi kita punya Ada beberapa yang beda-beda kan Hudaifah Hudaifah ini khawatir gitu Jangan-jangan nanti kita kayak Orang Yahudi dan Nasrani gitu ya Ada ayat ini Ayat ini Karena manuskripnya Banyak di saling Dia gak mau Ya kemudian Usman Mengutus utusan kepada Hafsa Tadi kan disimpan di rumah Hafsa Tadi ya ceritanya Kirimkanlah kepada kami Suhuf yang ada di tanganmu Sehingga bisa diperbanyak Serta disalin dalam musak-musak Dan setelah itu Akan dikembalikan kepada Hafsa mengirim suhufnya Kepada Usman Usman kemudian Memeritakan Zaid bin Tabit Abdullah bin Azubair Zaid bin Alas Dan Abdurrahman bin Harid bin Hisham Untuk menulis Ulang manuskrip ini Dengan sempurna Ini ada di Sahih Al-Bukhari Volume 6 Halaman 479 Kemudian Usman berkata Kepada ketiga orang Quraish ini Jika kamu berbeda pendapat Dengan Zaid bin Tabit Maka tulislah dalam dialek Quraish Karena Quran diturunkan Dalam dialek tersebut Mereka melakukannya Kemudian mereka membuat Beberapa kopi Usman mengembalikan Musaf aslinya kepada Hafsa Musaf-musaf salinan yang ada ini Kemudian dikirim Usman Ke setiap provinsi Dengan perintah Agar seluruh salinan Tertulis Al-Quran yang ada Baik dalam bentuk fragment Atau kodex Dibakar habis Jadi yang tidak sesuai dengan Apa yang disatut ulang oleh Zaid bin Tabit ini Harus dibakar Zaid bin Tabit berkata Satu ayat dari Sulah Azab hilang Olehku Saat kami Mengkopi Menyalin Quran Dan aku biasa mendengar Rasulullah membacanya Maka kami mencari ayat tersebut Dan menemukannya pada Guslimah bin Tabit al-Ansar Jadi ingat ya Tidak semua sahabat ini Menghafal secara utuh Karena kalau enggak kan Duduk aja tuh Hafsa atau Aisyah atau Abu Bakar aja Yang katanya bisa menghafal Duduk aja di depan Mereka salin Dari Azam Ternyata enggak Tapi dikumpulkan nih Ayat-ayat yang berserak Ayat tersebut yang katanya Hilang Di Surah Al-Azab Dikatakan diantara Orang-orang mu'min itu Ada orang-orang yang menepati Apa yang telah mereka janjikan